Masih seputar Cortex Tutorial Di video kali ini akan aku jelaskan bagaimana sih cara untuk melaporkan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak Kalau untuk membuat faktur pajak yang biasa silahkan simak videoku yang sebelumnya ya Linknya ada di deskripsi Oke teman-teman sebelumnya saya informasikan ya bahwa Apa yang disampaikan dalam video ini dapat berkembang ya Dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan yang terbaru Dan juga proses pengembangan sistem yang dilakukan oleh DJB Dan juga disclaimer bahwa materi yang saya sampaikan ini saya ambil langsung dari DJB Bukan saya yang membuatnya sendiri ya Oke langkah-langkahnya sangat gampang silahkan simak video singkat ini Yang pertama teman-teman harus ketahui apa saja sih yang termasuk dengan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak Teman-teman bisa cek ya nanti ada di PER 16 tahun 2021 ya Di PER ini teman-teman bisa cek Nah khusus di video kali ini dijelaskan bagaimana cara untuk membuatnya di aplikasi Cortex Untuk aturannya silahkan bisa simak langsung di PER 16 tahun 2021 Oke yang pertama silahkan langsung login ke aplikasi Cortex Bisa menggunakan akun pajak-pajak, akun pengurus, ataupun juga akun kuasa Silahkan login dan setelah itu tampilannya adalah seperti ini ya Dan kemudian kita jangan lupa kita pilih perannya ya atau rolnya silahkan pilih Kita pilih yang text payers ya yang paling bawah Kemudian setelah itu silahkan langsung klik add text invoice dan juga pilih yang di bawah ya special document kemudian klik output text ya Oh iya teman-teman ini bahasa Inggris tapi nanti teman-teman bisa ubah menjadi bahasa Indonesia tinggal klik saja disini ya Disini ada pilihan bahasa Indonesia juga ya Oke silahkan setelah di klik output text yang bagian special document ya Dan tampilannya seperti ini ya Disini adalah daftar output text dari special document yang sudah kita buat Nanti semuanya akan muncul disini Nah untuk membuat baru kita langsung klik yang ini ya Create output invoice ini kita klik Kemudian ini adalah tampilan formulirnya ya Oke silahkan teman-teman langsung pilih ya kita isi Untuk transaksi tipenya apa ya misalkan delivery with special document Kemudian nanti untuk transaksi detailnya juga silahkan pilih ya kode mana ya Kode 01 atau 02 ya ini seperti biasa ya Tergantung jenis PPNnya Kemudian silahkan untuk transaksi dokumennya disebelahnya itu teman-teman bisa pilih Misalkan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya Dan silahkan masukkan dokumennya dan juga tanggal faktur pajaknya Kemudian silahkan jangan lupa juga untuk memasukkan informasi pembelinya Masukkan NPWPnya ya oke silahkan masukkan NPWPnya Kemudian nanti nama dan alamatnya itu akan terisi otomatis ya Atau teman-teman juga bisa isikan manual jika tidak terisi otomatis Dan setelah itu teman-teman bisa langsung masukkan di bawah ini ya Berapa DPPnya silahkan masukkan contohnya ini 20 juta Kemudian PPNnya terisi otomatis Kalau untuk yang PPNBM ini kita isi manual ya Oke setelah itu teman-teman kalau sudah selesai tapi ingin menyimpan silahkan klik yang save draft Tapi kalau sudah yakin dan memang sudah selesai Tidak ada tambahan tidak ada perubahan langsung submit saja kita klik submit Sampai nanti akhirnya akan muncul notifikasi sukses seperti ini ya Dan kita buka ke menu depan ya Dan disini sudah muncul nih Ini adalah barusan yang kita buat ya Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ya Oke jadi caranya adalah seperti itu saja untuk membuat dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak Teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan silahkan diputar ulang video ini Ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar Termasuk yang ingin sharing atau menanyakan hal lain Di luar yang saya bahas juga boleh tulis saja di kolom komentar Nanti akan aku coba jawab pertanyaannya Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial Cortex dan juga perpajakan lainnya yang akan aku bahas di channel ini Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan juga share Sampai jumpa di videoku selanjutnya Terima kasih Terima kasih